Ibu Negara Iryana Jokowi-Dodo bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau Oasekim mengunjungi puluhan pelajar sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP, Kota Mataram. Ibu Negara Iryana Jokowi-Dodo bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju Oasekim bertemu puluhan pelajar taman kanak-kanak dan sekolah dasar dalam acara membaca dan bercerita bersama Ibu Negara di Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis 30 Mei. Bersama jajaran istri Menteri Kabinet Indonesia Maju, Iryana larut dalam persembahan hiburan dari pelajar yang bercerita dan bernyanyi bersama. Ada pun kegiatan ini untuk meningkatkan literasi baca tulis dalam program Merdeka Belajar 2024. Sejumlah pelajar yang berani tampil menjawab pertanyaan dari Ibu Negara dihadiahi sepeda sehingga membuat suasana acara semakin meriah. Dalam kesempatan ini, Ibu Negara Iryana beserta Oasekim melakukan demo cuci tangan bersama pelajar dan mendistribusikan 2.236 buku bacaan serta 140 paket Al-Quran untuk 28 satuan pendidikan sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah di Kota Mataram. Kunjungan Ibu Negara ini rangkaian dari lokakarya membaca nyaring bagi siswa kelas 5 dan 6 tingkat S2. Ayo membaca nyaring dan berbagi cerita. Upaya ini dimaksudkan untuk melakukan peningkatan literasi baca tulis di siswa SD. Sementara itu, jajaran Oase Kabinet Indonesia Maju bidang 5 mendistribusikan 11.700 bibit sayuran untuk pemberdayaan lingkungan sekolah. Selain di Kota Mataram, Iryana dan rombongan juga mengunjungi lokasi panen mutiara, kawasan daur ulang sampah, aksi bersih pantai, dan pelepas liaran tukik di Kabupaten Lombok Tengah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jadi nanti mungkin sebagian yang depan sini...